Saya tidak sanggup menangkap dia. Tidak apa-apa kakak. Sekarang, segalanya semakin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia melarikan diri, Kanjeng Sunan. Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sehina itu? Tapi bisa saja dia berbohong, Kanjeng Sunan. Saya tahu dia itu orang Majapahit. Barangkali dia masih menyimpan dendam kepada orang Pintoro yang membebaskan diri dari kekuasaan mereka, Kanjeng Sunan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menaruh dendam kepada kita. Karena kita tidak pernah memusih mereka. Seharusnya mereka berterima kasih karena banyak orang Islam yang membantu Majapahit ketika keling menghancur luluhkan negeri mereka. Dan sebenarnya sudah sejak lama para bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam. Jadi? Sebaiknya kita pulang. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Siti Jamilah, Kanjeng? Gusti Allah yang akan melindunginya. Siti Jamilah, Kanjeng? Oh, Kakang Pandanaru. Saya kira siapa? Pasir siapa itu? Orang tua tidak sadar tuanya. Kenapa kamu masih saja melakukan perbuatan keji itu, Bubal? Dibayar berapa kamu? Menculik seorang gadis dan membunuh empat orang penjaga? Apa urusannya dengan Kakang? Banyak. Pertama, semua pendekar dan bahkan muridku sendiri menuduh aku melakukannya. Karena pasar milikmu. Kedua, kamu telah mengadut domba orang Islam dengan orang Majapahit. Karena mereka mengira, aku sebagai alat sisa-sisa tentara Majapahit. Aku memang sengaja melakukan itu. Terus terang, aku paling tidak suka pada mereka. Sekarang, Kakang mau apa? Menangkapmu dan menyerahkan pada orang gelagah wangi. Terus terang, Kakang mau apa-apa? Pandanaru, jangan kau pikir setelah aku diusir guru daripada depokan Aku tidak bisa mengembangkan ilmu kenurangan Ubang, kekebalanmu cuma di kulit Sama sekali tidak istimewa Tidak usah jumau Pandanaru, sejak kapan kau jadi pengecut seperti ini? Kau tidak akan bisa melukaiku Ubang, jadi ini yang kau banggakan Sekarang kau mau apa? Jangan bergerak Ampun, Kakang Pandanaru Jangan bunuh saya Saya berjanji Tidak akan melakukan perbuatan itu lagi Kamu harus bertanggung jawab kepada para sunan Juga kejaran bayah Kamu tahu Bukan cuma aku yang menerima akibat perbuatanmu itu Tapi juga muridku Juga kejaran bayah 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 Juga kejaran bayah